Sampai siang, tim Densus 88 anti-teror Polri dibantu personel Mapolres Pembolinggo Jawa Timur menggeledah para terduga teroris yang diamankan pada selasa malam. Salah satunya adalah rumah Karibun Subagio di dusun keramat desa Wonorejo. Densus juga menggeledah rumah Kamal, kakak Karibun yang berjarak 500 meter. Serta rumah Bukori di desa Pegalangan Kidul, Kecamatan Maron. Iya, dalam penggeledahan ini petugas menemukan senjata rakitan. Selain itu, polisi juga menemukan potongan tipa modifikasi. Seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolres sebelum nantinya dibawa oleh Densus 88. Ketiga terduga terindikasi merupakan anggota jaringan Ansarut Daulah yang terlibat serangan bom Surabaya. Meski masuk dalam wilayah darurat teroris, warga Polri Bolinggo diimbang untuk tidak panik. Kita diharapkan masyarakat tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Jadi tidak usah terlalu terjadi kepanikan, tidak laksanakan kegiatan seperti biasa. Ini merupakan sterilisasi biasa untuk memastikan tidak ada lagi barang-barang berbahaya di TKP.